Kalau Anda memiliki dua poin Poin pertama tadi apa? Cerdas Yang kedua Cara mengambil ilmu Itu juga harus tepat Nah, kalau kita belajar gimana? Coba kalau kita belajar Belajar itu diambil semuanya Ulmu usul diambil Ilmu fakir diambil Usul tafsir diambil Semuanya Stres Pak Oleh karena kata Imam Amas Sulaiman Ibn Umihron Apa kata beliau? Man darosa jumlatan Zahaba jumlatan Siapa orangnya yang Belajar ya ke Ilangi ya Ake Belajar ya ke Ilangi ya Ake Iku termasuk bentuk Cara belajar Tidak sesuai dengan aturan Contoh lagi Ada Santri Salah contoh Tidak itkon Di pelajaran pertama Tidak itkon Salah contoh Pelajaran Nahu Awal jurumia Tidak itkon Tidak dong Tidak itkon Dong Tapi tidak mungkin Atau dari awalnya Tidak dong Naik pelajaran kedua Pelajaran ketiga Pelajaran keempat Pelajaran kelima Stres Apa Belajar ini Mumet Kenapa Salah Di dalam Mengambil ilmu Harusnya Belajar itu Satu Persatu Mungkin Ini Torikonya Orang sekarang Torikonya Salah dulu Aku tidak lihat Bunur Abbas Kuna Nata'allamu Asro'ayatin Kita Pakai kita Kuna Nata'allam Kita itu Belajar Asro'ayatin Sepuluh ayat Lamnu Jawizah Kita tidak melampaui Sepuluh ayat Hatta Nahfadu Kita apal Sepuluh itu Baru Apa Lalu kita Amalkan Baru kita Apal Kita amalkan Mungkin Tambah lagi Tambah Begitu Kita kan tidak Wisget Apalagi Tidak cerdas Ya Mumat otaknya Sepuluh pelajaran Dalam satu hari Mumat Tapi Terus Sepih Piy Nah Tuntutan Menuntut Harus selesai Nah Cara Seperti ini Salah satu Sebab Untuk terjadi Apa Futur Lihat Walaupun Kalau kita Belajar Butuh sabar Lihat Alimah Melkisai Dalam kitab Siyar Al-Nubwala Dan juga Banyak kitab yang lain Imam Al-Kisai Maruf Dikenal Kasai Tapi Lebih Maruf lagi Dikenal Kisai Kisai Itu Jagonahu Jagonahu Pak Dia Belajar Awalnya Tidak Dung-dung Tidak Dung-dung Hatta Kabur Sinuh Sampai Tua Umurnya Putus Asa Dia Balam Maru'ana Melatan Ketika Dia melihat Semut Hamalah Tokman Dia Bawa Suatu Makanan Naik Ke Atas Naik Ke Atas Setiap Kali Naik Ke Atas Jatuh Naik Mana Jatuh Naik Mana Jatuh Sampai Elek Ternyata Juga Berhasil Apakah Kisai Berfikir Semutai Isau Berhasil Dan Butuh Butuh Semangat Tinggi Semangat Tinggi Sampai Beliau Berhasil Kisai Rahimullah Langsung Kembali Dan Belajar Lagi Alhamdulillah Surah Imaman Fina Ya Kul Imam Syafi Rahimullah Kul Luman Tabah Haro Fi Ilmi Nabi Fawa Iyalun Ilal Kisai Siapa Orangnya Yang Mumpuni Di Dalam Ilmu Nahu Pasti Dia Butuh Kepada Ilmunya Imam Isai Nah Gitu Jadi Harus Teman-teman Semuanya Sebab Yang Kedua Cara Belajarnya Harus Talaki Dengan Cara Yang Benar Jangan Sampai Enggak Benar Ini Yang Membikin Enggak Karuan Dalam Belajar Terima Tengah Tengah